telah sekian lama aku bersama-sama kamu namun engkau tidak mengenal aku ibu bapak dan udara yang terkasih dalam Tuhan selamat malam berkah dalam selamat malam berkah dalam ada ungkapan menyatakan kehidupan dalamnya mau bisa dijuga tetapi dalamnya hati manusia siapa yang tahu dari kalimat itu sebenarnya mau memberi gambaran bahwa manusia itu seperti sebuah misteri meskipun memilih teman dekat namun apa yang ada di dalam benak hatinya tidak semuanya bisa diketahui oleh sesamanya mungkin bapak ibu yang sudah berkeluarga punya pengalaman demikian meskipun sudah hidup bersama berumah tangga 10, 15, bahkan 20 tahun tetapi kadang juga kurang bisa memahami secara pasti pasangannya maka kadang ada cerita rokok pasangan saya itu orang perhatian dan kepada saya sibuk alisani sibuk kerja dan sebagainya padahal bekerja juga untuk kepentingan bersama nah itu hanya gambaran sederhana gambaran sederhana itu sebenarnya juga mau saya mengungkapkan tidak seperti pengalaman Yesus dengan muridnya Hilipus meskipun sudah hidup bersama ikut Yesus berkarya mewartakan melihat ujijat-ujijat Yesus melihat pekerjaan-pekerjaan Yesus tetapi Hilipus masih meminta tanda yang lain maka belum mengenal belum percaya sepenuhnya maka apa yang menjadi pengalaman Hilipus ini kiranya sudah menjadi pertanyaan penungguan bagi kita mungkin dari sekian yang terakhir ini sudah banyak pengalaman yang menjadi penutup Yesus ada yang sudah 25 tahun ada yang 50 tahun menutup Yesus ada yang baru setahun dua tahun tetapi yang menjadi pertanyaan adalah seberapa dalam dan jauh kita mengenal Yesus tentu pengenalan itu bukan hanya sebatas pengetahuan akal Yesus itu lahir dari seorang ibu bernama Maria bapaknya Yusuf tetapi ketika kita mengenal Yesus harapannya kita mampu menjadikan Yesus itu sebagai pertama pegangan hidup harapan satu-satunya dan yang terakhir adalah penolong kalau disingkat jadinya BHP menjadi pegangan menjadi harapan satu-satunya dan menjadi penolong karena kalau orang Jawa itu ada pertanyaan romoh sekelah ini romoh pegangannya apa kok sehat selalu maka kita sebagai murid Kristus pegangannya ya Yesus maka mengenal saya renungkan tiga hal tadi Yesus menjadi pegangan hidup menjadi pengharapan satu-satunya dan yang terakhir menjadi penolong yang utama dan itulah yang disampaikan oleh Paulus di dalam bacaan kedua kepada Jumat di Korintus supaya orang-orang semakin membangun pengenalan terhadap Kristus saudara-saudari yang berkasih kita sebagai umat gereja katolik yang hidup berdasarkan tuntunan para rasul para rasul telah mewariskan banyak hal supaya kita semakin mampu mengenal Kristus kitab suci menjadi sumber yang utama yang menjadi pertanyaan lebih sering baca kitab suci atau membaca pesan whatsapp kitab suci devosi-devosi apalagi di bulan maria ini meski sering ada lingkungan ada acara lukum bersamu bersama tengah bulan atau akhir bulan sialah kedua maria yang cukup baik tetapi jangan hanya jatuh pada rutinitas oh naik bulan-naik yang harus hari lingkungan sialah tetapi bagaimana kita berdoa bersama benda maria semakin mengenal Kristus divosi-divosi sakramen-sakramen yang kita terima itu juga menjadi sarana kita harus semakin kenal penyakitus apalagi yang menjadi puncak adalah ikaristi di dalam ikaristi kita tidak hanya melihat tetapi menerima menyatu dengan Yesus yang hadir tidak hanya memandang tetapi menyentuh menyatapnya dan kita bersatu dengan Yesus dan tadi Yesus mengatakan barang siapa melihat aku melihat Bapak maka ketika kita menerima Yesus yakinlah bahwa kita juga berjumpa dengan Bapak maka saudara-saudari kalau sabda 2 yang ini bacaan Injil memperkenalkan diri Yesus tadi akulah jalan kebenaran dan hidup maka itu juga menjadi keyakinan kita bahwa Yesus senantiasa menunjukkan jalan yang terbaik yang benar supaya akhirnya kita bersatu dengan Bapak yang menjadi tujuan setiap manusia kita itu berasal dari Bapak maka akhirnya juga akan kembali ke sana maka saudara-saudari mari kita mohon rahmat Allah kita mohon rahmat roh keberanian supaya memiliki keberanian untuk menjadikan Yesus sebagai jalan pilihan kita dan harapannya kita semakin mampu mengenalnya semakin menjadikan dia sebagai podangan hidup kita harapan satu-satunya dan penolong yang utama dan kita yakin kita akan menemukan damai bersamanya dimulia kanan-kanan ini dan sepanjang masa amin Terima kasih.